Halo Merchan, ketemu lagi dalam video gue kali ini Nah, kali ini gue seneng banget guys Akhirnya guys, kita bisa review guys Advanced Weapon si Ganteng Virudaka guys Atau KSBD guys Jadi ini adalah video rangkaian gue Untuk review series Advanced Weapon dari setiap KS ya guys Lu bisa cek di channel gue untuk 3 video Membahas Advanced Weapon dari KS-KS yang lain Nah, kali ini yang terakhir si KSBD guys Oke, disini kita lihat Udah ini ya guys ya Udah Advanced, Virudaka, udah slot Terus ini juga batu AHB, BG Lalu Tewang RR Disini kita lihat Untuk KSBD-nya sendiri Dia pakai yang bawah 9, atas 7 Atas cuma increase attack power Bawahnya itu Thunder Dragon Existion Attack increase 70 Apa nih? 70% maksudnya Kondolnya banyak banget Ini untuk critical guys Ini untuk critical Tau gue, gue gak Jujur penjelasannya ini gak jelas nih Yang pasti bahwa untuk critical Atas untuk damage ya guys ya Oke, kita langsung mulai aja nih guys ya Apa sih yang Dari Manfaat-manfaat yang lu dapet Dari senjata ke Advanced KSBD nih guys Nah, sekarang kita coba battle ya guys Lawan Water Dragon Nih Disini Nah Ini nih guys Ada Kalau lu pakai senjata Pakai ada yellow-yellow begini nih Itu yellow dragon stage Dia masuk dalam mode yellow dragon Sedangkan kalau lu gak pakai Gak ada nih Kita perbandingannya ya Nih gue coba copot Eh, sorry Cincinnya yang kecopot ya Oke Nih Nih, lihat Gak ada kan ya Tuh, tadi yang yellow-yellownya tuh gak ada ya Ya Bener ya Oke Sekarang kita test damage ya guys ya Kita test Masuk berapa sih Aduh Belum apa-apa Ada critical guys 22k Ke Yang itu tuh Yang daratnya Ah, buset guys Critical semua guys Nih Nih, kita lihat berapa sih damage-nya nih Ke Water Dragon ya Kalau gak 18k ya Kita acuannya Ke Water Dragon 18k Kalau lu pakai Apa namanya Gak pakai Advanced Weapon ya Nah, sebelum gue jelasin guys Manfaat-manfaat dari Advanced Weapon Disini gue akan kasih tau perbedaan guys Antara yang normal dengan yang Advanced Yang normal itu Masuk statsnya Yalah Thunder Dragon Atau Blue Dragon Disini kalau lu Kalau Advanced langsung masuk Yellow Dragon Bedanya apa bang? Nah, kalau yang Blue Atau Thunder Dragon itu Dia Setiap hit guys Nambah Agi-nya si Virudaka Atau ke SBD ini Dia nambah 2% Agi Dengan Dan 10 Efficient 10% Jadi Per hit-nya dia nambah Agility si Virudaka 2% Dan Efficient-nya Efficient-nya Atau Daya hindaran damage-nya itu 10% Dengan maksimal 5 guys 5 stack Artinya Saat Si Virudaka itu Mode Blue Dragon full Itu Dia nambah Agi Virudakanya itu 10% Dan Efficient-nya 50% Plus Kalau dia Hit-nya critical Dia Nah Pada saat Dia nge-hit critical Guys Itu regen Mana-nya si Virudaka itu 100 Hanya 100 ya Bukan 100% 100 Nominalnya Nah Lalu perbedaannya apa Dengan Ini nih Yang advance nih Nah Yang advance Begitu Dia pakai Pada Mulai game Dia langsung Mulai battle Sorry Bukan Mulai game Mulai battle Langsung masuk Stage Yellow Dragon Nah Sama Seperti senjata KSWT ya Kalau KSWT itu kan Bedanya Kalau si Advance-nya Begitu lu pakai In battle Nambah Fit 20% Sedangkan Kalau yang gak advance Lu muku 5 kali dulu Sampai dia Fit 20% Nah Kalau si Advance-nya KSBD ini Guys Dia langsung Nambah 15% Aginya Dari si Firudaka Guys Itu Mode Yang Keuntungan Yang pertama Keuntungan Yang pertama Nah Kita langsung Test damage Tadi 18 KS Sekarang kita Cek Sudah pakai Senjata Berapa Ini guys Kita cek ya Berapa 70 apa 70 k Guys Critical Semua Guys Berapa Ini Kalau gak Critical Wey Critical Mulo Oke Oke Terapa Tadi 18 Kayak Buset Dah Critical Critical Semua Guys Gimana Gue Ngelihatnya Guys 23k Tuh Guys 23k Tadi 18k Sekitar Naik 5% 5% Itu Sekitar 30% Nah Naik Damagenya Guys Oke Itu Yang pertama Aginya Nambah 10% Eh sorry 15% Kalau Advance Nah Yang kedua Berhubung Si Virudaka Ini KS Satu Satunya Yang Skillnya Bisa Kasih Damage Ke Monster Udara Itu Dia Makanya Banyak Yang bilang KSBD Itu Tim Spesialis Lawan Monster Udara Makanya Kalau Lu Perhatiin Dengan Detail Game Ini Monster Udara Rata Rata Itu Monster Elemen Air Bener Gak Nah Jadi Memang Bener Si KSBD Ini Memang Dia Diciptakan Untuk Lawan Monster Monster Udara Dan Enaknya KSBD Penggunanya Gak Begitu Banyak Di Tempat Farming Dia Pun Dia Gak Rebutan Gitu Kecuali Dirancaya Rancaya Yang Memang Rebutan Kalau Disini Lu Lihat Kagak Guys Tuh Jadi Lanjut Ke Efek Yang Kedua Yang Ke Efek Kedua Ialah Dari Senjata Advance Guys Damage Ke Monster Udara Nih Nambah 10% Guys GG Banget Ya Gak Jadi Nambah 10% Ke Monster Udara Makanya Ditambah Lagi Pada Saat Lu Punya Advanced Vipen Udah Lu Farming Di Monster Udara 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 Lawan Lawan Darat Guys Memang Si KSBD Ini Timnya Diciptakan Untuk Lawan Monster Udara Dan Asal Lu Tau Monster Monster Udara Itu HP Nya Gak Tebel Tebel Darah Nya Gak Tebel Seperti Monster Monster Darat Lainnya Makanya Oke Itu Fungsi yang Kedua Jujur Yang fungsi Kedua Ini Gue gak Bisa Demokan Kenapa Karena Gimana Perbandingannya Susah Tapi Menurut Gue Si Itu Efek Penjelasannya Udah Confirm Dari Website Gersangjang Yang Gue Cari Infonya Itu Damage Ke Udaranya Nambah 10% Tetapi Guys Jujur Guys Untuk Efesiennya Yang Tadi Awal Sebelum Advance Itu 50% Belum Ada Penjelasan Apakah Efek Itu Masih Berla Masih Ada Pada Saat Di Senyata Advance Atau Enggak Buat Kalian Yang Udah Sering Pengguna KSBD Lama Mungkin Tau Perbedaannya Silahkan Komen Bang Efek Efesiennya Masih Ada Atau Enggak Silahkan Komen Nah Sekarang Yang Ketiga Yang Ketiga Yalah Pada Saat Mode Yellow State Sorry Yellow Dragon State Viru Daka Aktif Setiap Dia Hit Guys Itu Nambah 75 MP Dia Guys Nah Ini Gue Akan Buktikan Ini Guys Lo Lihat 75 75 Nambah Kayak Lihat Viru Daka Nambah 75 75 Guys 75 75 Guys Jadi makanya banyak yang bilang tuh Kalau Apa namanya ya Ini infonya ya Infonya jujur Gue gak tau Bagi pengguna ke SBD yang lama Gitu kan Kalau lu udah ada Diawchan guys Sebentar Sebentar guys Sebentar guys Salahan teknik guys Kalau lu udah ada Diawchan Terus Lu ambil full Regen MP nya guys Udah AHW Itu katanya pengguna ke SBD Lu gak perlu pake Buat regen Regen lagi guys Kayak misalkan Kayak Trebuset Feiyan Magician Udah gak perlu Katanya sih begitu Jujur gue gak tau Karena gue bukan KSBD user Dan gue akan Menjadi KSBD user Nanti Tunggu karakter kedua Gue jadi KSBD nya guys Lihat guys 75 Traikan terus Nah Sebentar Sebentar guys Ada satu lagi yang gue akan confirm dulu ya guys Disini gue Coba kita lawannya bisa dulu deh Disini dia gak bisa ke stun APM sih Jadi agak berat nih Kita lawan bisa dulu deh Di bawahnya yang gampang Kita lihat Ini pemiliknya Om bagus Terima kasih ya Atas pinjaman caranya ya Om Sama satu orang lagi Di pedagang yang pinjamin senjatanya Makasih Ini Kita lihat water dragon Itu dia Drop apa sih Amaterasu Sepatu Oh pantas Oke siap Nah Coba kita lihat Oke siap Terlalu empuk tapi ya Terlalu empuk Jadi gini guys Kenapa gue confirm kesini guys Jadi gini Itu Lo kalo perhatiin Skillnya KSBD kan Ada warna biru Ada warna kuning Bener gak skillnya Nah Jujur Ini gue masih Tanda tanya guys Karena apa Karena belum ada info Lebih lanjut Ada yang bilang Kalo keluar Yang kuningnya itu Berarti dia akan regen Regen mananya Si KSBD Tapi kalo Ada juga yang bilang Kuning itu menandakan Kritikal guys Tapi tadi gue coba Cek Skillnya gak ada Kuningnya pun Dia keluar kritikal gitu loh Ada juga yang bilang Itu bang Untuk menjaga Yellow state Yellow dragon state Di KSBD Supaya Dia regen mananya Terus Nah Jujur gue masih Abu-abu Masih gak tau Detailnya gimana Karena Perlu Penelitian Lebih lanjut lah ya Oke Jadi intinya Itu aja guys Gue coba Kasih tunjukkan Kalian ini Ini guys Ini gue panggil Summonnya KDR dulu lah ya Biar gak ribet lah ya Nah disini nih Penjelasan nih Yellow dragon state Agility increase When you use Yellow dragon apply additional damage To air monster Dan restore mana Nih ini kepotong Jadi udah jelas ya Fungsi dari senjata Advance KSBD nya tuh Tiga Pertama naikin Agi 15% Nambah damage ke Monster udara 10% Dan Regen mana Jika KSBD 75 guys Itu GG banget Nah kita langsung Terakhir lah ya Langsung kita coba battle 1-2 battle Terakhir Nih kalau misalkan Main langsung Tuh Waduh guys Bentaran guys Bentaran amat GG sih Enak banget sih Pake KSBD Tim KSBD tuh enak guys Enak banget Oke Oke guys Menurut gue itu aja guys Akhirnya guys Seri Pembahasan 4 senjata KS Itu terselesaikan ya guys ya Nanti gue Akan bikin Beberapa Dari viewersnya Tuh udah sempat Komen Bang Tolong bikinin Dalam satu video Plus minus Dari setiap KS guys Nah Karena gue udah ngetes Empat-empatnya Gue akan coba Rangkum Plus minusnya Versi gue ya guys Karena bisa aja Itu salah Oke Itu aja menurut gue Video gue kali ini Thank you guys Buat kalian yang udah nonton Sampai ketemu guys Dalam video gue berikutnya Thank you guys Sampai jumpa di video